Kapal Hendren merupakan kapal penangkap cumi terbakar di perairan laut antara Pulau Molu, Kepulauan Tanimbar, dan Pulau Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara pada 3 September lalu. Kapal yang bermuatan 32 orang itu terbakar setelah dihantam gelombang setinggi sekitar 3 meter. Kapal pun terguncang hingga mengeluarkan asap tebal. Semua anak buah kapal melompat dari atas kapal untuk menyelamatkan diri. Naas, dua ABK terjebak di dalam kapal yang sudah terbakar. Sementara itu, lima orang berhasil menyelamatkan diri. Hingga Kamis pagi, petugas Basarnas masih melakukan pencarian 25 ABK lainnya. Jadi yang pada tanggal 3 mengalami kebakaran antara Pulau Molu, Orosan Melaki, dan Pulau Tanimbar, E, Tuan. Dilaporkan POB 32 orang, lima orang selamat, dua orang meninggal, dan masih ada 25 orang yang belum ditemukan. Pencarian 25 korban tersebut akan terus dilakukan tim Basarnas. Basarnas menduga para korban hanya terbawa arus laut hingga puluhan mil dari Pulau Molu. Muslimin Abbas, Ambon, Maluku. Silahkan aku dong. Muslimin Abbas, Ambon, Maluku. Muslimin Abbas, Ambon.